Pertama, petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Batam menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama Rabu kemarin. Pemberian vaksinasi tahap pertama ini dilakukan kepada seluruh pejabat struktural dan juga seluruh petugas staf maupun regu pengamanan lapas kelas 2A Batam. Kepala lapas kelas 2A Batam terlihat mendapat giliran disuntik vaksin pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat diikuti para pegawai lainnya. Saat penyuntikan vaksin terlihat ada petugas yang takut dan terpaksa harus ditenangkan oleh rekan-rekannya. Pelaksanaan vaksinasi kepada para pegawai lapas Batam dipatuh langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Dr. Didi Kusmaryadi. Mereka petugas lapas menjadi prioritas menerima vaksin karena merupakan bayan publik yang bersikungan dengan masyarakat luas dan juga sehari-hari melayani seribuan lebih warga pindaan yang ada di dalam lingkungan lapas. Ada 138 pegawai di lapas Batam ini yang divaksin. Oke, harapannya Pak dengan vaksinasi ini? Harapannya dari vaksin ini, yang pertama kita memang melaksanakan program pemerintah tentang vaksin nasional ini. Yang kedua, kami juga berharap karena kami termasuk ke dalam kategori layan masyarakat, publik ya. Jadi kami juga, karena ini di dalam lapas ini ada 1.279 narapidana. Kalau kaminya sakit, narapidana ini di dalam pasti akan tertularkan begitu. Dengan harapannya dengan vaksin ini kami sehat, keluarga pindaan di dalam pun jadi sehat. Selain vaksinasi, pihak lapas juga terus berupaya mengetatkan penerapan protokol kesehatan di seluruh area lapas. Dari Batam, di Stoneman Nurung, Ainyus, memberitakan. 19 sini.